Sampai sini ada pertanyaan dulu Tugasnya sudah submit semua belum? Coba saya cek Nah ini saya lihat Ada yang lewat Beberapa yang lewat Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas Beberapa orang yang lewat Ini tadi yang kirim tugas ketuanya doang atau semuanya ngirim yang di LMS Wakilnya doang Pak Wakil kanan aja Pak Wakil kanan Pak Oh iya oke Makanya Pak cuma 17 ini Oke Ada beberapa kelompok lah tadi yang Berarti ada beberapa kelompok yang Telat Oke sampai sini Kalau gak ada pertanyaan saya lanjutkan Ini kemarin total gayanya Jadi gaya yang bekerja itu di HA Atau di pintu itu HA besar Ditambah dengan HA Atau H sedimen Atau gaya tekan Akibat sedimen Sama gaya hidrostatis Akibat tekanan air Jadi nanti digabung Ditambah itu adalah total gayanya Terus untuk ketebalan pintu Plot pintu Di sini ada key Key itu adalah Tekanan air Plus sedimen Persatuan luas Jadi dibagikan luas Lebar pintunya Jadi Kita kan sudah jumlahkan tadi HA serius HA Dibagi dengan Lebar pintunya berapa Selamat menikmati Nah di sini nanti kita hitung Momen maksimumnya Jadi ada momen maksimum Kalau masih ingat Magtag itu Ini saya gimana gambar Kalau ada magtag Nanti Sama seperti Kalian menghitung Beban terpusat Eh bapak Beban merata Di Bentang Satu bentang Jadi ada perletakan kan Perletakan jepit-jepit Terus ada Beban merata Berarti kan dia di tengah Jadi momen maksimumnya Seperti 8 Dikalikan key Dikalikan Lebar pintu Pangkat 2 Nanti itu adalah Ketemu momen maksimum Lalu Momen maksimum Diperoleh Di sini ada Tegangan izin Tegangan izin bajanya Nanti ada di tabel Kita pakai baja BG berapa Tegangan izinnya berapa Nah disitu ada momen Dibagi dengan W Dimana W itu adalah Apa kemarin Kalau kita lihat disini Oh sorry Hilang Nilai W Oh ini Sorry Nah W nya itu adalah Ini Jadi disini ada Perumusan M Dibagi dengan W Dimana W itu adalah Weight nya W itu G Berat daun pintu Ditambah 25% Dikalikan G Anggapannya 25% Itu adalah Beban-beban Misalnya Kan di pintunya itu Ada bautnya Ada Ada beberapa baut Ada penggantungnya Dan segala macam Nah itu dianggap 25% dari berat Total pintunya Jadi kemarin Pintunya kan sudah Dimensi pintunya Lebarnya berapa Tingginya berapa Nah itu nanti Beratnya itu berapa Daun pintunya Kalau berat jenis bajanya berapa 78,5 Berapa Satuannya Halo Halo Kilo ton per meter Ton per Per meter kubik Oke Berarti nanti Ininya Dikalikan dengan Volume Pintu Misalnya pintu Itu pakai Kan kita nanti Ini ada Tebal platnya Disini ada Gamma budget Dan segala macam Nanti dimasukkan Kesini Dihitung Masukkan ke nilai sini Ketemu tebal platnya Yang jadi yang kita cari Adalah tebal platnya Disini Tegangan izin Moment maksimum Dibagikan dengan W Disitu Moment maksimumnya Seperti 6 Lebar pintu Dibagikan dengan Tebal plat Nah diambil Tebal platnya Itu ketemu Tebal platnya Berapa Nah nanti Setelah tebal plat Ketemu Dihitung W Karena ini Nanti akan Digunakan Untuk menghitung Diameter Setang pintunya Atau Ini Batang Batang Ininya Kursor saya Kelihatan Dihat ya Kalau saya Mainkan kursor Disini Tidak Kelihatan ya Tidak Pak Ini Sarseran saya Kelihatan tidak Kelihatan Nah ini Nanti yang kita Hitung itu Adalah Diameter Sampai Sini Jadi kita Sudah dapat Nilai Tebal platnya Jadi Moment maksimum Nanti Kalau Kita sudah Temu tebal platnya Untuk menghitung W Berarti kan disini Ada lebar pintu Dikalikan tinggi pintu Dikalikan tebalnya Tebalnya berapa Dikalikan gamma bajanya Atau berat jenis Bacanya Tadi 78 ton Per Meter Kubik Berarti Nanti ini Ketemu berat total Pintu itu berapa Nah itu yang kita cari Itu yang akan Digunakan untuk Menghitung Diameter Stang Gampang kan Ini tinggal Ngikutin rumusnya Saja Yang ini Tahapan-tahapannya Jadi Ini sudah saya urutkan Maksudnya sudah saya Atur Sehingga kamu Tinggal mengikuti Proses-proses ini Ketemu tebal platnya Nah disini Nah ada dua Pada saat Kalau kita menghitung Pintu baja Nanti ada pintu baja Sama pintu kayu Jadi pada saat Kita menghitung Pintu baja Itu ada dua Apa namanya Dua Kondisi Jadi ada dua Kondisi Yang pertama itu Pada saat pintu Dinaikkan Jadi pada saat pintu Dinaikkan itu kan Berarti Pintumu itu Menggesek ke atas Jadi ada friction Yang nahan Supaya pintumu ke atas Otomatis kan Kalau kita naikkan Ke atas Lebih berat Nah Makanya W itu Diarahkan ke positif Panahnya ke bawah Karena apa Bebanmu kan Ada beban dari pintunya Tapi ketika diturunkan Nah W itu Malah memudahkan Berat itu Memudahkan kamu Untuk menurunkan pintunya Pada saat kamu Menarik gitu loh Nah Untuk perhitungan Setang pintu Jadi nanti kita pakai Dua Dua kondisi Pada saat pintu Dinaikkan Sama pada saat Pintu diturunkan Nah yang pertama Tadi dihitung dulu W nya Kalau pada saat pintu Dinaikkan W nya itu Bernilai positif Atau panahnya ke bawah Terus disini ada F Sama dengan 0,4 Itu friction coefficient Nah itu nanti Diambil 0,4 F nya Sorry Ini F nya harusnya mirip Terus disini ada Oke Oke, nanti disitu ada nilai F-nya, F-nya 0,4 dikalikan HA plus HE, itu ketemu friction force-nya. Nah, nanti STR, STR ini diameter stang pintunya, jadi STR sama dengan gaya tarik pada stang. Nah, disitu digunakan W dikurangin dengan 0,4, berarti W dikurangin dengan friction force-nya. Nah, jadi disitu ketemu nilai STR-nya, nah lalu disitu ada PK, disitu PK, P di pangkat 2, E, modulis yung ini, E-nya, lalu ada inersia. Inersia, lalu disini E-nya itu 2,1 x 10 pangkat 6 untuk baja per kilogram per sentimeter, terus LK. Nah, ini panjang LK ini adalah panjang tekuk, atau panjang batangnya itu kan karena batangnya kecil, itu ada panjang tekuk, setengah 2 kali dengan, dikalikan dengan L. Lalu, inersianya 1 per 4, seperti biasa, inersianya itu 1 bagi 64, dikalikan dengan V, dikalikan D, D, D pangkat 4, lalu PK-nya. Nah, nilai PK itu sama dengan STR, jadi nanti pada saat kamu mencari, yang kita cari adalah nilai D, yang kita cari, D pangkat 4 ini yang kita akan keluarkan. Nah, nanti nilai PK ini, nilai gaya tekuk ini, atau nilai PK ini dimasukkan, nah nilainya berapa? Itu sama dengan yang STR ini, gaya tekuknya. Itu dimasukkan, disitu ada V kuadrat, 2 x 10 pangkat 6, dikalikan 1 banding, dikalikan, apa, inersia, 1 banding ini. Nah, D-nya kan kita enggak tahu, D-nya yang kita cari, nanti masukkan semua anunya ini, perumusannya, nanti kita keluarkan D-nya. Sampai sini, paham ya? Sampai jumpa. 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 ada yang mau ditanyakan ada yang kurang saya lengkapin dulu sebentar daripada nanti bingung saya lengkapin dulu saya lengkapin dulu oh astagfirullahaladzim saya salah ini tadi ke next ppt-nya sorry sudah ada tanda di atas nah ini sorry tadi yang di bawah ini adalah pintu untuk diturunkan, saya tidak melihat pintu di atas sorry, saya tidak melihat ini di atas ini pada saat pintu diturunkan nah ini pada saat pintu dinaikkan makanya kok tadi ada yang ada yang beda nah disini ada STR tadi saya bilang gaya tarik pada setang pintu terus disini ada F F itu F sama dengan STR dibagi tegangan izin tegangan izin baja jadi nanti bajanya kita pakai beji berapa apa stangnya itu jadi disini sama dengan 1 per 4 P D kuadrat itu diameternya kan STR penampang hello hello iya Pak terdengar oh masih saya ini anunya saya stop saya kira oke F ini ada F kalau F kecil itu adalah friction koefisien kalau yang F besar itu adalah luas ada yang pakai F ada juga yang pakai AS kan kalau kalian dibet di beton atau dibaca kan luasan itu pakenya A ya kan A atau AS kalau disini pakai F sama aja sebenarnya nah nanti disini diameter 1 per 4 P D kuadrat STR nah STRnya dihitung dulu dibagikan tegangan izin baru kita keluarkan D nya dapatlah nilai D D1 4 dikalikan dengan STR P dikalikan dengan tegangan izin itu adalah diameter stangmu untuk kondisi pintu dinaikan jadi setiap kita menghitung pintu selalu akan menghitung dua kali pada saat pintu dinaikan dan pada saat pintu diturunkan nah untuk yang pintu diturunkan sama ini dihitung juga STR nya berapa terus disini ada karena diturunkan kan kenapa diturunkan kalau misalnya misalnya gini contoh saya gambar disini nah pada saat ini kan pintu ya pintu kelihatan gak pintu ya pintu terus disini ada stangnya nah pada saat diturunkan seperti ini kan nekan dia makanya disitu ada gaya tekuk kalau kita lihat ini misalnya kita punya pintu ya saya gambar disini aja kalau kita punya pintu kotak seperti ini ya terus disini kan ada stangnya nah kalau pada saat ini diturunkan diturunkan gini nah ini kan bisa kan kita punya gaya gesek disini di ganjal pintunya ini kan ada frictionnya disamping kiri kanannya ini nah disini ada gaya gesek yang terjadi antara pintu dengan frame nya atau sponeng nya biasanya namanya nah pada saat ini kalau kita turunkan kalau dia gesek misalnya sudah karat atau misalnya ada kotoran terus dia nyangkut kan nyangkut sedangkan ini posisinya batangnya ini nekan ke bawah gitu loh nah nanti disini ada bisa jadi kalau misalnya kita paksa kan kita paksa nih yang yang di bagian atas ini kan ada dratnya nah dratnya itu kita paksa turunkan ke bawah terus yang ininya yang bawahnya nyangkut kan dia nekan bajanya bukan ketarik tapi nekan nah kalau ketekan dia bisa tekuk nah makanya disini ada nilai PK atau apa gaya tekuk gaya tekuk apa bahasa inggrisnya iksan di beton bakling pak nah oke jadi nanti dimasukkan dimasukkan nilai E nya ini dimasukkan juga diistung panjang tekuknya berapa terus dikeluarkan nilai D nya berapa ketemu nanti nilai D nah disini ada persyaratan kalau misalnya STR nya itu nilai STR pada saat pintu diturunkan ya nilai STR dia itu bernilai negatif maka untuk menghitung itu tinggal dikasih harga mutlak jadi disini dikasih absolut jadi nilai PK nya ini tetap positif dianggap tetap positif nanti nilai D nya berapa oke ya sampai sini ada pertanyaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pak pak mau nanya pak ya halo ukuran panjang stang itu berapa pak ya kemarin di pertemuan sebelumnya saya bilang antara 1,2 sampai apa 1,3 dan biasanya di 1,3 intinya dia posisinya stang nya itu ujung stang nya itu itu adalah oh sorry begini saya kasih gambarnya kalau gitu ini oke nah ini sebentar saya serpin nah ini lihat gambar ini kalau misalnya ini ini tingginya itu diambil antara 1 sampai 1,3 biasanya 1,3 dia pas pas posisinya kamu pada saat mau menurunkan stang nya itu posisinya lurus dengan siku jadi tidak terlalu ke bawah tidak terlalu ke atas itu diambil misalnya 1,3 nah berarti panjang kalau itunya 1,3 berarti tinggal dihitung panjang pintunya posisi ininya misalnya pada ini ya yang di sebelah kanan pintu ini ditanam posisinya segini nah ini aja pintu ini posisinya berarti kan ini kan cuma sedikit satu koma ini anggaplah kok gak keluar ini 1,2 ditambah dalamnya ini punya mu berapa nanti perencanaannya ya jadi misalnya itu kan tinggi saluran yang ini ini kan muka air ditambah dengan tinggi jagaan misalnya jadi panjang stang nya itu dari pintu misalnya kan automatis kalau dari pintu seperti ini kemarin saya bilang kalau dari muka air seperti ini diambil anggaplah 20 cm yang ini ini 20 cm terus 20 cm tinggi apa tinggi jagaanmu dikurangin elevasi di sini elevasi muka air plus tinggi lebihan pintu 20 meter misalnya tinggi muka air itu 0,5 ditambah lebihnya pintu 0,2 berarti 0,7 ya kan 0,7 sedangkan tinggi total jagaanmu misalnya elevasinya itu 1 meter berarti kan panjang stang yang di bawah sini itu adalah 1 meter dikurangin 0,7 berarti 0,3 0,3 plus 1,3 plus anggapannya lebihnya yang di atas ini 20 cm berarti panjang stang nya berapa segitu tapi panjang stang yang diperhitungkan di perhitungan itu panjang stang bersihnya panjang stang bersih itu dari ujung sini kelihatan ya kursus saya dari ujung sini sampai ke tempat las-lasannya pintu ini paham paham Pak oke Terima kasih. 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 Untuk tugas besarnya sudah sampai mana? Ada yang sudah sampai bangunan ukur belum? Halo? Halo? Sepertinya belum sampai bangunan ukur, Pak. Belum ada yang sampai situ? Belum, Pak. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 saya kasih. terima 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 kasih. setengah sampai 2 meter misalnya. Tapi detailnya nanti kita bahas di minggu berikutnya. Berapa sih pastinya talang itu harus digunakan kapan sih sipon itu harus digunakan. Nah ketika kita bicara sipon sipon itu posisinya ada di bawah dasar sungai. Jadi dasar sungai terus ada di bawah tanahnya dasar sungai. Nah posisinya itu karena dia sipon disitu maka aliran bertekanan. Kalau kita lihat disini sipon itu adalah aliran bertekanan dia bentuknya pipa seperti ini. Nah kalau kalian lihat aliran bertekanan otomatis disini alirannya adalah aliran tertutup. Jadi nanti kalian mendesainnya sebagai aliran di dalam siponnya ini perhitungannya menggunakan aliran tertutup. Tidak boleh dengan aliran terbuka karena kalau aliran terbuka ya nggak jalan airnya. Nah pada saat aliran tertutup seperti ini maka velocity-nya biasanya lebih besar. Nah untuk sipon ini sendiri pelaksanaannya memang terbilang sulit karena apa? Apalagi kalau kita misalnya menggunakan beton. Kalau kita pakai beton terus di dasar sungai ini kalau ada pergerakan tanah di bawah siponnya ini nah itu buis betonnya itu bisa pecah. Nah kalau sudah pecah sulit untuk memperbaiki. Jadi kalau kamu mau membaikin sipon itu harus dibongkar. Jadi sungainya ya dibongkar lah intinya. Nah biasanya ada yang pakai buis beton ada juga yang pakai pipa baca untuk membuat sipon ini. Tapi intinya kalau ada pergerakan tanah di bawahnya ya ini konstruksinya bisa tambrol gitu. Kira-kira seperti itu. Nah sedangkan talang talang itu ya talang itu kalau sebutannya yang benar itu adalah akuadab atau jembatan air. Jadi jembatan tapi yang bisa lewat itu ya hanya air gitu loh. Nah seperti ini. Nah ini kalau memang sungainya itu tinggi jarak antara dasar talang sampai ke permukaan air banjir dengan periode ulang tertentu. Misalnya kita mau bikin talang melintas sungai. Sungai itu periode ulangnya antara 25 sampai 50 tahun periode ulangnya. Berarti tinggi muka airnya itu dihitung berdasarkan debit periode ulang 25 tahun atau 50 tahun. Paham ya sampai sini ya? Nah kalau misalnya kita pakai misalnya kita sungai ambillah periode ulang 25 tahun. Ketika kita ngitung debit dengan periode ulang 25 tahun ternyata muka airnya itu tidak mencukupi dengan batas minimum pembuatan talang. Yang mau enggak mau kita harus menggunakan sipon. Jadi harus disesuaikan debitnya. Bukan asal pokoknya ada sungai kayak gini misalnya contohnya di gambar ini. Halo? Suara saya masih kedengaran kan ya? Masih pas. Kalau di gambar ini kan seolah-olah kan tinggi sekali kan ya? Antara jarak talangnya sampai ke permukaan ininya. Permukaan airnya. Nah kita enggak tahu apakah ini pondisi surut atau ini sudah banjir maksimum. Nah caranya adalah ya kita hitung dengan menggunakan debit periode ulang. Jadi periode ulang kalau sungai itu 25 baru kita ketemu ini. Karena apa? Dulu pernah kejadian ya akhirnya di penjara juga itu. Ada kejadian orang mau bangun jembatan. Jadi jembatannya itu menggunakan nah ini sekalian yang kita bahas bangunan gorong-gorong. Bangunan silangnya gorong-gorong. Nanti jadi ada bangunan silang itu persilangan itu ada sipon, talang, sama gorong-gorong. Oke. Sekalian aja kalau gitu. Kita bahasnya disitu. Gorong-gorong beton. Gorong-gorong beton-gorong beton-gorong beton-gorong. Nah ada kejadian pada saat nah ini tata dulu. Kalau kita mau buat gorong-gorong kalau kita saluran irigasi kita ketemu perlintasannya itu adalah jalan maka kita gunakan konstruksi gorong-gorong. Kalau itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi ya maksudnya tidak perlu dibahas lebih dalam ya kalau kita lewat jalan pasti pakenya gorong-gorong. atau talang kalau misalnya jalanannya lebih rendah bisa juga kayak yang tadi itu. Nah saya bicara ada sedikit kejadian jadi ada konsultan lah pada waktu itu. Konsultan itu dapat proyek untuk membangun jembatan di sebuah sungai. Entah gimana caranya dia kok mengambil kesimpulan dia menggunakan box calvert seperti ini. Jadi jembatannya itu menggunakan box calvert yang disusun seperti ini. Yang digambar ini. Panjang tapi ini kan cuma empat. Itu lebih panjang karena sungainya besar. Nah pada saat saya enggak tahu antara dia paham enggak pertimbangan pada saat perancangan jembatan atau enggak gitu kan. Kapan kita pakai jembatan, kapan kita pakai gorong-gorong saja itu. Saya enggak ngerti apakah konsultan waktu itu paham atau enggak. Intinya singkat cerita dia mengambil keputusan membangun gorong-gorong di sungai yang besar gitu. Jadi ada box calvert ini disusun berapa buah gitu sampai 10 lebih. Nah harapan dia kan kalau kita menghitungnya pakai gorong-gorong ini kan memang perhitungannya lebih mudah daripada kita harus menghitung dengan konstruksi jembatan. Nah yang jadi masalah adalah dia menentukan ketinggian jembatan itu ditaruh di posisinya di, jadi gorong-gorongnya ini hanya diletakkan di dasar sungai. Jadi di sungainya itu besar, terus gorong-gorongnya itu enggak terlalu tinggi gitu kan. Hanya diletakkan saja. Nah pada saat, jadi jembatannya itu turun ke sungai. Jadi tidak rata seperti ini tapi dia turun ke sungai seperti ini. Nah ketika turun ke sungai itu, ini kan lucu. Bagaimana mungkin dia bikin jembatan tapi elevasi lantai kendaraannya itu ada di bawah dari tanggul sungai. Itu sudah salah fatal gitu. Nah jadi singkat cerita pada saat setelah saya peresmian, jembatan itu baru diresmikan, malamnya hujan, besoknya jembatan itu sudah hilang. Jadi hanyutlah jembatan ini. Nah kalau karena jembatan ini hanyut, nah itu jadi masalah kan, berarti gagal konstruksi. Nah yang lebih parahnya itu ketika ditanya, kenapa konsepnya itu kok box calvertnya itu turun ke sungai, sedangkan ini sungai besar, yang mana pada kalau kita menghitung debitnya, itu menggunakan periode ulang antara 50 sampai 100 karena sungai besar. Sedangkan, nah usut punya usut ternyata dia mendesain jembatan itu pada saat kondisi air surut. Nah debit minimum lah kondisinya. Jadi asumsinya menggunakan debit minimum. Terus dia membuat jembatan itu bisa untuk tenggelam pada saat debit tinggi gitu. Nah ini sudah nggak masuk akal. Dia merencanakan seperti itu sudah nggak masuk akal. Jadi jembatan itu akan nggak bisa dilewatin karena terendam air kalau debit sungainya itu tinggi. Nah di kiri kanannya, di bagian kiri kanannya jembatan itu dikasih pagar lah istilahnya. Jadi pada saat debit tinggi, pagarnya ditutup jadi tidak ada yang bisa lewat gitu. Nah ini sudah sangat fatal sekali. Nah akhirnya karena jembatan itu hilang, hanyut gitu kan, akhirnya ya diusut. Ternyata kesalahan pada saat perencanaan. Ya otomatis perencanaannya masuk penjara karena itu bukan force major tapi gagal desain. Nah itu sekedar cerita saja. Jadi ketika kalian mendapatkan pekerjaan, terus diharuskan untuk merancang gitu kan, jangan sampai salah mengambil asumsi perencanaan. Atau salah mengambil keputusan pada saat perencanaan. Kalian kalau ingat, nggak tahu ya setelah lulus nanti, kalian nanti kerjanya ada yang mungkin tidak lagi di bidang teknik sipil, atau ada yang di bank, atau ada yang di kantor lain gitu kan. Tapi untuk teman-teman yang setelah lulus dan masih bergelut di dunia teknik sipil, baik itu di kontraktor atau di konsultan, yang perlu diperhatikan adalah kewaspadaan dan keletian pada saat kerja. Kalau kamu di konsultan, ya kekelitianmu pada saat merancang. Kalau di kontraktor, ya pada saat pelaksanaan. Karena apa? Ketika terjadi masalah, entah itu kecelakaan kerja, atau pada saat selesai dibangun terus ambrol gitu bangunannya, itu sudah pasti kalian akan dicari. Dicari sama siapa? Dicari sama polisi. Itu sudah pasti. Kalau kasusnya kayak tadi, kalau gagal desain, itu konsultannya yang akan di penjara nanti. Kalau misalnya desain sudah oke, misalnya diforensikan, desain sudah oke, disimulasikan dan segala macam, desain sudah oke, ternyata masih runtuh, dicek pada pelaksanaannya. Pelaksanaannya sudah sesuai tidak sama desain yang diberikan. Kalau tidak sesuai, ya sudah kontraktornya akan masuk penjara. Terus lagi, perencanaan oke, pelaksanaan oke, maintenance. Nah ini kalau kita bicara maintenance, itu kejadian di jembatan KUKAR. Itu perencanaan oke, pelaksanaan oke, runtuh. Ternyata apa? Kesalahan pada proses maintenance. Ya sudah, kontraktor pemeliharaan, atau kontraktor maintenance-nya yang di penjara. Jadi kamu itu disipil, kalau masih bergelut di dunia sipil, itu sudah, kalau dulu dosen saya bilang itu, separuh kaki kita itu sudah di neraka, separuh badannya sudah di penjara, istilahnya. Karena, ya sipil kan beresiko tinggi. Beresiko tingginya apa? Kalau kesalahan, ya orang bisa mati, kita bisa di penjara. Nah ini yang, kalau kalian lihat, yang lagi was-was itu adalah, kasus yang bisa merindah. Jembatan Mahkota 2. Itu jembatan Mahkota 2, sudah ketar-ketir. Ya kan? Sudah retak ini. Nah itu sudah kontraktornya, konsultannya, ownernya itu, sudah deg-degan semua ini. Kalau sempat terjadi apa-apa, wah selesai sudah. Ya tinggal dilihat saja. Itu gagal desain, atau gagal pelaksanaan, atau apa, kalau owner biasanya, kenanya itu, kamu, mark up spek, atau enggak. Biasanya Pak Andika yang cerita kayak gitu. Kalau kontraktor, biasanya kenanya itu, antara kesalahan metode pelaksanaan, atau, nurunkan spek. Nurunkan spek, paham ya maksudnya, kalau tulangannya harusnya 12, kamu jadiin 10, betonnya harusnya 40 MPa, kamu bikin 20 MPa. itu nanti kena semua. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, kita sudah sedikit kenalan sama alat ukur, sama bangunan persilangan. Untuk detail pembahasannya di minggu depan saja, jadi pelan-pelan. oh iya, sorry, tugas ya, saya janji kemarin ada tugas mungkin. Sebentar, kita buka tugasnya, menggunakan tugasnya. Nanti saya upload juga tugasnya di LMS. Tugasnya sama kayak kemarin, enggak beda. Debitnya, mungkin debitnya dia yang beda-beda ini. Untuk debitnya, oke, kalau gitu saya bisa saja ya. Nanti kelompok genap sama kelompok ganjil. Debitnya akan beda ya. Kalau gitu, kita bedakan saja. Kita kasih edit-edit di sini. Untuk untuk kelompok genap. key 1-nya itu 0,2. Beda dikit aja. Key 2-nya 0,4. Key 3-nya 0,6. Sudah, sudah dikit aja ya. Nanti, nanti saya perbaiki dulu. Nanti saya upload di LMS. Nah, rencanakan pintu sorong. Berarti, kalau saya minta pintu sorong, berarti kalau soalnya seperti ini, tahapan perencanaannya apa? Itu kan perencanaan meliputi dimensi pintu, tebal pelat pintu, diameter setang pintu, dan gambar rencana. Tapi sebelum menuju ke sana, ada perhitungan sebelumnya. Di sini, kan ada seperti ini ya. Seperti biasa, tahapannya adalah hitung dulu dimensi saluran di setiap cabang. Cabang key 1, key 2, key 3, dan key 0. Semuanya dihitung. Hitung bukaan pintunya, berarti box tertiarnya lah. Ada bangunan baginya dihitung. Ketemu kan dimensi bolongannya. Dimensi pintunya. setelah dimensi pintunya, baru ke tebal pelat, diameter pintu. Intinya semuanya harus mendesain saluran dulu. Nah, kerjakan sesuai kelompok. Kelompoknya sama seperti yang sebelumnya, jadi nggak usah ganti-ganti lagi biar enak saya ngoreksinya. Tidak perlu diganti. Namanya juga, tadi ada yang nanya kan. Saya nggak tahu tadi siapa yang nanya namanya itu. Pak, nama kelompoknya atau nanya apa? Ya, terserah. Namanya mau kasih Avenger kah? Mau dikasih Marvel atau mau dikasih DC mau dikasih Incredible atau Suicide Squad juga boleh. Terserah lah. Pokoknya namanya, tapi namanya jangan ganti ya. Maksudnya, nanti ada tugasan lagi, namanya tetap sama. Jadi enak saya, oh ini si kelompoknya ini. Oh ini si kelompoknya ini. Terserah. Mau avatar gitu, pengendali air atau apa, terserah lah. Lama kelompoknya. Nah, deadline-nya itu saya kasih tidak di minggu depan. Karena kita di minggu depan itu lebaran. Ya kan? Saya kasih jangka waktu dua minggu untuk ngerjakan. Di tanggal 18 Mei baru dikumpulkan tugasnya. Minggu depan kan kita lebaran. Tapi kalau mengumpulkan minggu depan, wah saya apresiasi. Abis shalat it, ngerjakan tugasnya. Oke. Nanti submit seperti biasa di LMS sama di Google Form untuk backup. Kira-kira gitu. Nah, nanti juga saya kasih template-nya. jadi kalian jadi tidak bilang-belang gitu loh. Kadang saya bingung. Ada yang kadang tidak nulis nama. Ya kan? Di lembar jawabnya itu. Sering itu semester kemarin ngumpulkan lembar jawaban tidak ada namanya. Waktu ini siapa? Ya, saya kasih nol saja. Karena tidak ada namanya. Nanti template-nya akan saya kasih juga. Kurang lebih ya mungkin bentuknya seperti inilah ada template-nya. Jadi kalian tinggal tinggal ketik saja di situ. Nah, nanti suatu ketika saya akan kasih tugas individu. Nah, kalau saya kasih tugas individu biasanya saya akan minta untuk ditulis tangan. Nah, kalau ditulis tangan nanti saya sudah kasih sudah bikinkan template seperti ini. nanti ini kalian tinggal print saja. Tinggal print terus kamu isi tulis tangan gitu isi di sini lah. Di lembar jawabnya. Jadi saya sudah kasih template-nya. Jadi saya tidak belang-belang lagi ada yang pakai kertas biasa ada yang pakai kertas garis-garis dan ada yang tidak ditulis ini tugas keberapa. Jadi nanti dikasih keterangan ini tugas keberapa gitu kan. Soalnya kemarin kejadian itu saya kasih tugas lima kali misalnya. Karena ada yang tidak nulis tugasnya tugas berapa tugas berapa akhirnya ya ada yang hilang nilainya dari kalian. Karena ada yang tidak ngumpulin tugas ternyata tugasnya ada lima kalian mikir cuma empat ternyata tugasnya berarti ada satu tugas yang hilang. Semoga semester ini lebih bagus jadi tidak ada kejadian kayak gitu lagi semuanya bisa nilainya bagus. Oke itu saja nanti saya upload semua ke LMS silahkan nanti dikerjakan tugasnya untuk yang tugas ini tanggalnya di tanggal 18 deadline-nya jadi ya masih konsentrasi lebaran saja dulu nanti dikerjakan setelah lebaran saja. yang penting dikerjakan. Oke sampai sini ada pertanyaan coba open camp dulu supaya bisa kelihatan orangnya nanti videonya di cek bukan saya yang ngecek kalau saya sih tidak masalah tidak peduli kalian mau hadir kuliah mau tidak hadir kuliah saya tidak peduli untuk absen kalau misalnya kalian yakin tidak usah datang kuliah langsung ikut UAS UAS nanti terus UAS nilainya 100 tetap saya luluskan saya tidak terlalu begitu masalah dengan absen cuma yang masalah itu bukan saya di akademik karena mereka yang ngecek nanti absen itu ada atau enggak oke open camp dulu semua saya mau lihat partisipannya ini kok patchnya tidak bisa tidak bisa digeser kok yang muncul cuma ini saja padahal ini ada berapa ada 47 orang ya ya Lutfi mau cepat pindah nanti sebelum saya stop record ini kalian semester berapa ya kalau boleh tahu semester 6 pak berarti semester depan semester depan sudah proposal ya oke mumpung saya ingat ini karena semester depan persiapkan proposal kalian dari sekarang jadi semester depan itu sudah maju proposal itu proposalnya sudah bagus karena di periode ini sidang proposal banyak makan tumbal jadi cukup banyak yang tidak lulus di seminar proposal jadi enggak bisa lanjut ke tugas akhir jadi saya ingatkan mumpung ini masih semester depan proposalnya ya mulai kalau memang ada topik yang mau digarap coba cek-cek terus tulis proposalnya dengan baik dan benar karena pelajaran di periode ini hari ini itu hari kedua sidang proposal tapi yang tidak lulus itu sudah kayaknya lebih dari 4 orang sekitar kalau persentase itu 70% sudah 70% yang enggak lulus proposal ini yang periode ini jadi saya ingatkan dari sekarang kalau misalnya mau bikin proposal ya dibikin yang benar dari sekarang jangan sampai ada tumbal-tumbal lagi ya bukan tumbal ya apesnya mereka memang enggak lulus kalau enggak menguasai ya mau diapain karena kita kan mau jaga jaga marwahnya ITK ya kan enggak sekedar proposal pokoknya proposal sembarang bisa lulus gitu enggak kayak gitu sistem kita karena ini kalian kan sudah angkatan keberapa kalian angkatan berapa tahun 2018 sudah 3 tahun kalau yang 2000 sebelumnya masih kita masih ada kurang lebih kalau sudah ini umur kita kan sudah 5 tahun ya sudah oke sudah ya saya start recording sudah open game semua oke kalau gitu perkulian ini saya cukupkan untuk hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf tugasnya silahkan dipercahkan tapi ya minggu depan enggak apa-apa konsentrasi untuk lebaran dulu aja yang pulang ya pulang yang enggak bisa pulang meratapi nasib di kosan karena sudah di blok semua hari ini sudah di portal semua jalanannya kalau yang terkurung di kosan ya selamat menikmati lebaran di kosan sekali-sekali oke itu aja dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan silahkan meninggalkan room dan jangan lupa absen di dua tempat di LMS sama di Google Form selamat menikmati 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 selamat menikmati